Tubuh asli Jiang Chen dan tubuh Dharma lainnya tidak dapat memasuki kondisi terkuat karena pertempuran tersebut. Jika tidak, Jiang Chen akan keluar mencari masalah bagi Dewa Naga. Dewa Naga mengetahui hal ini dan membentuk formasi anti-hukum untuk mencegah Jiang Chen pulih. Saat pasukan Naga menemui rintangan sebelumnya, Dewa Naga tidak pernah mengambil tindakan, mungkin karena dia diam-diam mengamati situasinya. Rencananya begitu dalam sehingga Jiang Chen khawatir tentang konsekuensi Naga Hitam menemuinya. Jiang Chen tidak lagi ragu-ragu dan mulai memikirkan tindakan balasan. Formasi anti-dharma diciptakan oleh Dewa Agung pada zaman dahulu. Klan Naga telah sepenuhnya mempertahankan esensi dari formasi tersebut. Bukan tidak mungkin bagi Jiang Chen untuk menghancurkannya, tetapi dia tidak dapat melakukannya semudah dia menghadapi formasi lain sebelumnya. Namun, fungsi terbesar dari pembentukan metode tandingan adalah untuk mencegah orang lain pulih. Tidak hanya energi spiritual langit dan bumi tidak berguna, bahkan ramuan ilahi pun sama. Jiang Chen berada di dunia lain lagi dan tidak bisa keluar melalui teknik kekosongan besar. Harus dikatakan bahwa Dewa Naga telah menahan diri begitu lama, menunggu kesempatan yang sempurna. Mengingat kecerdasan Jiang Chen, dia juga mengerutkan kening dan memikirkan solusi. Bawa aku ke perbendaharaan kuil Tianli. Perintah Jiang Chen. Rosa menganggup dan memimpin jalan. Di saat yang sama, semua orang di kuil tenriji juga menyadari ada yang tidak beres. Para biksu yang digulingkan itu tidak dapat membuat masalah apapun, tetapi para budak-budak hampir pulih ketika formasi anti-dharma diaktifkan. Ada banyak pakar kelas dunia di antara mereka. Ketika mereka melihat Jiang Chen mengikuti Rosa jauh ke pegunungan, mereka semua ingin mengikutinya. Setiap orang, King Mo dan Wu Zi telah menghentikan mereka. Ini saat yang kritis. Jiang Chen sedang memikirkan sebuah cara. Tolong jangan menimbulkan masalah. Ada sekitar 100 budak-budak, hampir semuanya adalah tokoh tertinggi, dari semua ras, dan mayoritas dari mereka berasal dari ras manusia. Setelah mendengar kata-kata King Mo, mereka saling memandang tetapi tidak melakukan apapun. Yah, inilah krisis Jiang Chen saat ini. Klan naga tidak terlalu tertarik pada kita. Kuil tenriji telah dipecahkan dan kami telah dibebaskan. Namun, suara kasar terdengar dari orang-orang ini. Pembicaranya tidak terlalu percaya diri dan menggunakan kekuatannya untuk berbicara, sehingga tidak ada yang tahu siapa yang berbicara. Para budak-budak diingatkan oleh kata-kata ini dan mereka semua mengerti. Kalau begitu tolong pastikan Jiang Chen mengambil tindakan untuk membebaskanmu dan tidak menimbulkan masalah, oke. Kata Wu Zita berdaya. Kebanyakan budak-budak tidak memiliki niat buruk, tapi hanya sedikit bingung. Namun, cahaya di mata beberapa orang berkedip-kedip tidak menentu dan terlihat tidak baik. Kuil Tianli adalah pusat agama Buddha, dan setiap negara Buddha akan menyumbangkan hal-hal yang paling berharga. Pasti ada kekayaan besar di kuil tenri. Dilihat dari pilihan kata dan kalimatnya, orang yang mengatakan hal tersebut adalah orang yang sama dengan yang di awal. Orang ini serakah dan ingin mendorong semua budak-budak untuk mengambil tindakan. Karena Wu Zita sudah menjadi orang kuat kelas dunia, dia masih menjadi pencegah. Kebanyakan budak-budak tidak akan memikirkan hal ini pada awalnya, tetapi dengan dorongan orang ini, semuanya disengaja. Kuil tenri ji telah memperbudak kita begitu lama, jadi kita harus diberi kompensasi dengan cara tertentu. Memang benar Jiang Chen menyelamatkan kita, tapi apakah dia benar-benar ingin begitu banyak kekayaan menjadi miliknya sendiri? Semakin banyak suara terdengar, tidak ada lagi satu orang pun. Beberapa orang bahkan berbicara langsung tanpa takut ketahuan. King Mo dan Wu Zisaling memandang dengan senyum masam di wajah mereka. Kami bukannya tidak tahu berterima kasih dan ingin menghukum orang lain, tapi kami telah tertunda oleh agama Buddha selama bertahun-tahun. Jika kami tidak mendapatkan imbalan apapun, kami akan ditinggalkan oleh zaman. Di antara para budak-budak, seorang pria parubaya dengan temperamen anggun keluar. Sebelum menjadi budak-budak, dia pasti orang yang hebat, dan ini terlihat dari auranya. Kami mengingat kebaikan Jiang Chen. Jiang Chen mungkin membutuhkan sesuatu dari perbendaharaan Kuil Tianli untuk mengatasi krisis yang akan datang. Anda sedang terburu-buru sekarang, mengambil lebih banyak dan mengambil lebih sedikit. Ini semua kekacauan. Sepertinya ini bukan demi Jiang Chen King sama sekali. Mo mengatakan ini. Kata-kata ini menyebabkan banyak budak-budak yang bimbang menyerah. Jangan cemas. Dengan kekuatan Jiang Chen, dia seharusnya tidak bisa memonopolinya. Kata seorang pria berusia awal 30-an. Jika Jiang Chen melihatnya, dia akan mengenali orang ini sebagai Huang Peng yang diminta Jiang Mo Liang untuk diselamatkan. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa mengatakannya dengan akurat? Terlebih lagi, klan naga akan menyerang kapan saja. Dengan keserakahan klan naga, mereka tidak akan berbagi apapun dengan kita. Pada awalnya, kata-kata pria itu terdengar lagi, masih berbicara dengan kekuatan, tapi semua orang bisa mendengar sindiran itu. Artinya, jika kamu takut klan naga tidak akan memberimu sesuatu, kamu tidak takut pada tuannya, kan? Kata-kata ini mengingatkan kembali ingatan orang-orang di depanku. Mereka memikirkan penampilan Jiang Chen melawan Buddha. Satu demi satu pedang benar-benar membuat takut semua orang. Namun, mereka juga melihat konsumsi formasi anti-fa dan Jiang Chen. Bagi mereka, ini adalah kesempatan langkah. Ayo pergi ke Bendahara. Apapun yang diinginkan Jiang Chen, dia akan diprioritaskan. Pada titik ini, para budak-budak terbagi menjadi dua kubu. Semua orang, terutama Huang Peng, berterima kasih kepada Jiang Chen dan berpikir itu tidak masalah meskipun mereka tidak mendapatkan manfaat apapun. Di sisi lain, ada orang parubaya yang menginginkan sepotong kue. Penjahat rahasia juga ada di barisan ini. Oke, pergilah ke sana sendiri. King Mo terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi dan tidak lagi berhenti di depan orang-orang ini. Wu Zi terkejut, tapi dia dengan cepat mengerti dan menyingkir. Tidak ada yang menghentikannya, tapi tidak ada yang berani melangkah maju. Alasannya sederhana. Jiang Chen kembali dari arah yang dia tinggalkan tadi. Tidak ada rosa di sekitarnya, yang mengingatkan pada tubuh Dharma. Meski merupakan Dharma kaya, tidak ada yang berani meremehkannya. Orang yang menghabisi Sang Buddha adalah Dharma kaya. Kamu benar-benar ingin mendapatkan sesuatu, bukan? Jiang Chen berada di antara King Mo dan Wu Zi Zi dan menghadapi orang-orang ini. Meskipun semua orang baru saja membuat keputusan, tidak ada yang berani mengatakan apapun ketika mereka melihat Jiang Chen. Hanya karena Jiang Chen menyelamatkan mereka bukan berarti Jiang Chen adalah orang baik. Sebaliknya, ini adalah orang yang tidak dapat dipahami dengan akal sehat. Jiang Chen, saya telah menjadi budak-budak selama hampir tiga tahun. Keluarga saya mengalami kemunduran karena kehilangan saya. Kami hanya ingin mendapatkan barang-barang kami kembali. Pria parubaya itu berkata dengan berani apa yang kami inginkan benar-benar berbeda dari perbendaharaan kuil tenriji. Jiang Chen tersenyum, tetapi dia tidak menyangka bahwa sebelum krisis klan naga terselesaikan, kebakaran terjadi di halaman belakang. Apakah kamu punya keluhan? Apakah kamu tidak mau? Apakah kamu ingin aku bersimpati padamu? Tapi, tanpa aku, yang menantimu adalah kegelapan abadi. Adapun kompensasi yang kamu inginkan, hanya apa yang aku bersedia berikan yang akan menjadi milikmu. Jika aku tidak memberikannya, siapa di antara kamu yang berani merampoknya? Setelah Jiang Chen mengucapkan dua kalimat ini, seluruh tempat menjadi sunyi, dan semua budak-budak menundukkan kepala. Pria parubaya dengan sikap luar biasa juga berhenti berbicara. Itu sangat tidak tahu malu, dan kamu berbicara dengan benar. Apa-apaan ini, pantas saja kamu begitu peduli dengan klan naga. Yang tidak disangka orang adalah orang tersebut berbicara lagi pada awalnya. Ini sangat arogan karena tidak ada yang tahu. Apa menurutmu aku tidak bisa menemukan siapapun seperti cara kekuasaan berbicara? Jiang Chen mengangkat bahu dan menunjukkan senyuman yang menarik. Dahulu kala, karena kekuatannya yang meningkat, Jiang Chen dapat mengetahui siapa orang yang memiliki kekuatan itu. Namun, saat mengetahui siapa pria di balik layar, dia tetap terkejut. Hati manusia, dia menghela nafas lagi dan melihat ke salah satu budak-budak. Dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Jiang Chen, ekspresi pria itu berubah drastis, dan ketakutan muncul di wajahnya. Orang-orang memandang Jiang Chen dan semua memandang pria parubaya yang berdiri di depan. Dia, semua orang tidak percaya, perkataan dan perbuatan orang ini semuanya luar biasa, dan dia ternyata adalah penjahat yang jahat. Pria parubaya itu ingin berdebat, tapi dia tahu itu tidak ada gunanya. Kemampuan Jiang Chen untuk menemukannya sekaligus jelas tidak didasarkan pada tebakan acak. Melihat wajahnya berubah hingga berubah bentuk, orang-orang tahu Jiang Chen benar. Wu Ziji, dimengerti, guru, Wu Zizi sudah marah, berpikir jika dia bisa mengetahui pria yang penuh kebencian itu, dia pasti akan membuatnya terlihat baik. Saya tidak menyangka masternya memiliki kemampuan ini, jadi dia dengan senang hati membantu. Pria parubaya itu luar biasa dan tertinggi, yang sangat luar biasa. Namun, Wu Zizi sudah menjadi orang kuat kelas dunia dan bisa dengan mudah mengalahkannya. Di bawah tatapan Jiang Chen, dia langsung memisahkannya. Ketika pria parubaya itu meninggal, orang-orang yang dihasut sebelumnya diam-diam merasa takut. Pada saat yang sama, beberapa orang melihat bahwa Jiang Chen ingin menggunakan tangan Wu Zizi untuk menghabisi seseorang, dan mereka bertanya-tanya apakah orang yang berkuasa adalah orang yang berkuasa. Namun, tidak ada kepastian 100% bahwa tidak ada yang berani memprovokasi dewa pembasmi ini. Dalam kondisiku saat ini, aku hanya membutuhkan satu pedang untuk menghabisimu. Jangan membuat masalah bagiku. Jiang Chen meninggalkan satu kalimat dan tidak berkata apa-apa lagi. Segera setelah itu, King Mo dan Wu Zizi mengikuti Jiang Chen menjauh dari kelompok orang ini. Jiang Chen, apakah kamu sudah menemukan solusinya? King Mo bertanya. Jiang Chen berkata formasi anti-hukum agak kuat, tetapi jika tidak berhasil, saya akan menemukan cara untuk memindahkannya secara langsung. Tapi naga hitam itu, King Mo sedikit khawatir. Jangan khawatir. Di sisi lain, jati diri Jiang Chen juga mengatakan hal yang sama dengan Rosa. Dunia lain tidak bisa diteleportasi secara paksa. Rosa memberitahunya tentang hal ini. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang mutlak. Kata Jiang Chen. Mereka berdua sedang berjalan di sebuah gua besar. Ini seperti memasuki istana, berputar tujuh kali-delapan kali, tetapi Anda tidak dapat mencapai ujungnya. Sepanjang perjalanan, ada harta karun langka, ramuan ajaib, dan kekayaan yang hanya bisa dibayangkan, semuanya ada di sini. Sumber daya kuil tenriji telah terakumulasi hingga tingkat yang mencengangkan. Tidak heran orang-orang di luar mengambil keputusan. Namun, mereka semua meremehkan Jiang Chen. Dia tidak memasuki berangkas karena alasan ini. Pria parubaya itu sangat pintar sehingga dia mencari kematiannya sendiri. Jiang Chen ingin melihat apakah ada sesuatu di perbendaharaan yang dapat membantunya. Jika tidak, ambil saja risikonya. Om, Jiang Chen tiba-tiba menyadari bahwa suhu di sekitarnya meningkat, dan energi api yang dia kenal datang dari depan. Disitulah delapan naga api ilahi disimpan. Kata Rosa. Jiang Chen menganggup dan berjalan cepat. Setelah mencapai ujung, dia menemukan sungai bawah tanah di depannya. Jika dilihat lebih dekat, terungkap bahwa yang ada di sungai itu bukanlah air sungai, melainkan api dewa naga yang terdiri dari delapan bagian. Sama seperti minyak tanah yang disimpan di sini, jika dinyalakan, dunia batin kuil tenriji akan meledak ke langit. Untungnya, titik nyala api ilahi delapan naga bukanlah sesuatu yang bisa dinyalakan oleh orang biasa. Api ini. Tanpa diduga, api unikon tiba-tiba habis, mengejutkan Jiang Chen dan Rosa. Binatang mitos ini sedang terbakar dan tampak menakutkan. Tes, aku adalah unikon api yang perkasa, mungkinkah aku bisa marah lagi? Huo Kilin melihat kekhawatiran kedua orang itu dan sangat tidak senang, berlari bolak-balik. Aduh. Tiba-tiba, kakinya terpeleset dan dia tersandung menuju api ilahi delapan naga. Hal ini hampir membuat jantung Rosa berhenti berdetak. Jiang Chen memutar matanya. Ketika masih agak jauh dari api ilahi delapan naga, api kilin tiba-tiba menstabilkan tubuhnya dan menyeringai. Rosa bereaksi dan ingin meninju binatang itu beberapa kali. Berbicara tentang masalah serius, apa yang kamu lihat. Dia dekat dengan api, tetapi untuk menjadi ahli dalam api, dia secara alami adalah seekor unikon api. Api ini berasal dari klan naga. Pantas saja mereka disebut Dewa Naga. Kemudian peri api dari langit dan bumi dituangkan ke dalamnya, dan mereka dimurnikan melalui beberapa metode rahasia agama Buddha. Katakan sesuatu yang berguna. Jiang Chen berkata dengan tidak sabar. Dengan kata lain, ini setara dengan energi api, yang dapat diserap dan meningkatkan api matahari Anda yang sebenarnya. Huo Kilin berkata aspek ini tidak akan terpengaruh. Bahkan jika aku menyerapnya, aku masih belum bisa memasuki kondisi terkuat. Energi api adalah energi api, dan kekuatan alam adalah kekuatan alam. Sebaliknya, seiring dengan meningkatnya api matahari yang sebenarnya, ia akan mengerahkan kekuatan yang besar dan mengonsumsi lebih banyak kekuatan alam. Setelah api matahari yang sebenarnya mencapai tingkat kedua, kekuatan magis yang dapat saya tunjukkan akan berkisar dari kekuatan magis kecil hingga kekuatan magis yang tiada taraf dibandingkan sebelumnya. Mustahil, rosa ketakutan dengan kalimat kedua dari kata-katanya. Sebelumnya, binatang mitos ini mengalahkan delapan dewa naga yang diberkati api milik Buddha. Alhasil, dia mengatakan bahwa pukulan itu hanyalah kekuatan magis kecil. Sangat sulit untuk membayangkan betapa menakjubkannya kekuatan itu berdasarkan rentang dari kekuatan magis kecil hingga kekuatan magis yang tiada taraf. Tahukah Anda, ada kekuatan magis yang besar antara kekuatan magis kecil dan kekuatan magis yang tiada taraf? Huo Kilin tidak menjelaskan, tapi mengangkat kepalanya dengan bangga. Api matahari yang sebenarnya adalah milik Kaisar Yan. Kaisar Yan adalah kaisar dewa. Eksistensi beberapa tingkat di atas raja dewa. Secara alami, tidak ada Buddha yang dapat menandinginya. Jika berhasil, kita bisa memanggang pasukan naga dalam sekejap dan mengundang semua orang untuk makan daging naga, kata Huo Kilin. Jiang Chen menunjukkan ekspresi emosi, lalu memikirkan sesuatu dan berkata lain kali naga hitam itu ada, jangan katakan ini. Apakah aku takut padanya, itu hanya seekor naga? Jiang Chen melambaikan tangannya, berhenti membicarakan hal ini, dan mulai mendiskusikan cara menyerap delapan api dewa naga. Tunggu sebentar. Mendengar ini, Rosa memikirkan sesuatu dan segera menghentikannya. Ketika Jiang Chen menoleh, dia dengan cepat berkata api ilahi delapan naga sudah menjadi sejenis energi. Ini digunakan untuk menyerang dan tidak perlu dimurnikan. Dia tidak bereaksi sampai sekarang. Jiang Chen dan Huo Kilin sepertinya sedang mendiskusikan bagaimana cara menyerap nutrisi dari racun tersebut. Lalu bagaimana sang Buddha melakukannya? Jiang Chen bertanya. Setiap kali kamu mengisi dayanya, kembalilah setelah menggunakannya. Saat kekuatan Buddha meningkat, kamu dapat mengisi lebih banyak dari delapan api dewa naga setiap kali untuk menyelesaikan pertahanan dewa hari ini. Gadis kecil, apa yang kamu tahu? Saat aku bermain api, nenek moyangmu bahkan belum keluar. Api Kilin mencibir dan berkata kepada Jiang Chen dengan nada tegas sama seperti yang anda lakukan ketika anda menyerap api dari api matahari yang sebenarnya, langsung masuk ke dalamnya dan serap semua delapan api dewa naga. Rosa cemas, tetapi dia menemukan bahwa Jiang Chen lebih percaya pada Huo Kilin. Karena, Jiang Chen telah berjalan menuju api ilahi delapan naga. Mungkin ini akan membuatmu mencapai level baru di Dragonfish. Huo Kilin berkata dengan misterius. Ketika ibu kota kekaisaran kerajaan Tensu Buddha sedang bergejolak, sekelompok orang melewati langit di tepi wilayah cermin barat. Jika mereka terus terbang ke arah yang sama, dengan kecepatan mereka, mereka akan mencapai ibu kota kekaisaran dalam waktu yang sangat singkat. Totalnya ada delapan orang, semuanya mengenakan pakaian biasa, dan mereka sengaja menahan nafas saat terbang, sehingga membuat mereka sangat rendah hati. Namun, kecepatan mereka masih terlihat luar biasa. Wilayah cermin barat sangat luas, dan kerajaan Buddha Tensu berada di tengahnya. Umumnya, dibutuhkan waktu setengah bulan bagi tingkat tertinggi untuk memasuki wilayah cermin barat dan mencapai ibu kota kekaisaran. Namun kecepatan delapan orang ini bisa ditempuh dalam waktu setengah jam. Lebih dari sepuluh menit kemudian, delapan orang itu mendarat di gunung yang tinggi. Mereka terdiam sepanjang jalan dan akhirnya seseorang memecah kesunyian. Akan ada pertarungan besar segera, jadi kami harus kembali ke kondisi terbaik kami secepat mungkin. Perintah seorang pria jangkung kurus yang terlihat sangat cakep. Wajahnya sangat panjang, dagunya seperti diukir dari marmer, alisnya cekung, dan hidungnya mancung. Meski usianya sudah di atas lima puluh tahun, ia tetap penuh kejantanan. Naga-naga ini benar-benar main-main, melancarkan perang seperti ini pada saat ini. Saat memanfaatkan waktu istirahat, salah satu anggota tim mengeluh. Delapan orang itu terbang jauh dan melewati empat atau lima negara Buddha, tanpa kecuali, semuanya hancur. Setiap ibu kota kekaisaran Buddha pun tidak luput dari peristiwa ini. Inilah klan naga yang menunjukkan kekuatannya kepada dunia. Klan kuat ini belum mencapai prestasi luar biasa sejak kelahirannya. Rebut wilayah cermin barat, cabut kuil tenri, dan akhirnya mampu menakuti benua roh kudus. Saya tidak menyangka bintang jahat Jiang Chen akan muncul. Beberapa orang mengangkat kepala, sementara yang lain memandang pria jangkung dan kurus itu tanpa berkata apa-apa dan mulai mendiskusikannya secara aktif. Menurutmu, bisakah kita melakukannya? Di antara delapan orang itu, satu-satunya wanita yang berkata dengan cemas. Ini sangat tidak pantas sehingga yang lain tutup mulut dan pria jangkung kurus itu berbalik. Kaisar Fei, bukan itu maksudku. Wanita itu ditatap oleh mata tajam itu. Dia merasa tidak nyaman dan tidak memiliki sikap orang yang kuat sama sekali. Karena yang kuat tetaplah lemah di hadapan orang yang lebih kuat. Apa maksudmu? Pria jangkung kurus itu berkata dengan nada dingin, tidak senang atau sedih. Maksudku, kemampuan gerakan Jiang Chen sangat bagus. Jika dia tidak bisa dikalahkan, dia masih bisa melarikan diri. Wanita itu mengira dia pintar dan menemukan penjelasan yang sempurna. Apakah kamu tidak membaca intelijen sebelum mengambil tindakan? Namun, pria jangkung dan kurus tidak mudah dibodohi. Dia berkata dengan dingin Jiang Chen terjebak di dunia ini dan tidak dapat melarikan diri. Apa kamu tidak tahu ini? Dibandingkan dengan apa yang wanita itu katakan di awal, sikap sok pintar tadi membuatnya marah. Nada suaranya menjadi semakin parah, dan langkahnya bergerak maju. Wanita itu menggigil, naluri tubuhnya berusaha melawan di bawah tekanan seperti itu. Namun, wanita tersebut berjuang untuk menekan rasionalitasnya. Kaisar Fei, Fei yang hanya khawatir, bukan takut. Kekhawatiran itu wajar. Lain kali jangan terlalu pintar. Perang akan segera datang. Aku tidak akan berdebat denganmu sekarang. Kuharap kamu bisa menebusnya di perang yang akan datang. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena kejam. Setelah pria jangkung dan kurus selesai berbicara, dia mengendalikan momentumnya dan terbang ke udara. Wanita bernama Fei yang santai dan memandang pria yang berbicara untuknya. Kaisar Fei mungkin membuat keributan. Jiang Chen sulit dibunuh, tapi itu bukan tidak mungkin sekarang. Kata orang lain, apakah kamu gila? Yang lain bereaksi keras ketika mereka melihat dia berani mengatakan ini. Pria yang berbicara menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah, dan kepanikan muncul di wajahnya. Untungnya, pria jangkung dan kurus di udara sepertinya tidak mendengarnya. Koma, Kerajaan Buddha Tianshu, Ibu Kota Kekaisaran. Jauh di atas kuil tenri, naga hitam mendapatkan keinginannya dan melihat dewa naga yang menolak mengungkapkan wajah aslinya. Awan keberuntungan yang selama ini menemani dewa naga tampak surut, menyusut hingga akhirnya menjadi sebuah titik dan menghilang. Kemudian wujud manusia dewa naga muncul. Yang mengejutkan naga hitam adalah wujud manusia dari dewa naga adalah seorang gadis berusia 12 atau 13 tahun. Tahukah Anda, wujud manusia klan naga melambangkan sama naga. Naga hitam menyingkirkan harga dirinya sejak lama. Dewa naga di depannya patut dihormati. Bentuk manusianya jelas bisa membentuk penampilan dan bentuk wajahnya sendiri, tapi gambaran gadis dewa naga sangatlah biasa. Itu tidak ada hubungannya dengan kecantikan, dan tidak memiliki keistimewaan. Satu-satunya hal yang patut dipuji adalah daya tariknya. Tidak ada sifat kekanak-kanakan sama sekali, dan stabilitas yang terungkap bahkan mengejutkan naga hitam. Sebagai panglima perang, apakah kamu sudah menjadi hewan peliharaan perang umat manusia? Ini adalah kata-kata pertama dewa naga. Jika itu adalah raja naga, naga hitam itu pasti sudah menamparnya. Jiang Chen adalah temanku. Apakah kamu yakin dia menganggapmu sebagai teman? Tentu, naga hitam menjawab dengan tegas, yang mengejutkan dewa naga. Keras manusia itu sifatnya munafik, yang seringkali membuat manusia salah paham dan membuat manusia dekat dengannya, karena mereka adalah ras yang paling dekat dengan Tuhan. Namun, mereka bukanlah Tuhan. Sifat buruk mereka membuat mereka tidak memiliki martabat di antara semua ras. Naga hitam terkejut. Dia tidak menyangka bahwa dewa naga lebih memusuhi manusia daripada kaisar naga. Tapi sekarang, manusia adalah ras yang paling kuat. Jika Anda menghitungnya dari segi jumlah, memang benar. Dewa naga mencibir dan tidak melanjutkan mengatakan ini. Dia memandang naga hitam itu dengan serius dan berkata, kamu terlahir sebagai pejuang. Klan naga membutuhkanmu. Kembalilah. Kamu secara pribadi dapat membalas dendam pada klan vampir untuk masa depan, malapetaka. Tanpa klan naga hitam, klan naga emas menjadi yang dominan. Otoritas dan pengaruh dewa naga terpengaruh. Jika kita bisa kembali ke keadaan semula, di mana naga emas dan naga hitam bekerja sama dan bersaing satu sama lain, otoritas dewa naga akan lebih besar. Jika bukan karena Jiang Chen, semua ras di dunia ini tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam dari ras vampir naga hitam menolak dengan sopan. Kalau begitu kamu di sini untuk meminta kami kembali dan melepaskan Jiang Chen. Dewa naga berkata dengan dingin Jiang Chen menghabisi Raja Naga Api dan menghabisi banyak orang dari rasnya sendiri. Tetapi baginya, dia pasti masih berpikir bahwa saya tidak dapat dimaafkan karena telah menghancurkan tubuhnya, dan dia ingin menimbulkan masalah bagi saya. Seperti itu seseorang itu berharga. Apakah kamu seperti itu? Jika tentara tidak agresif pada awalnya, Jiang Chen tidak akan seperti itu. Naga hitam telah mengetahui situasinya. Klan naga selalu seperti ini. Dewa naga berkata dengan bangga. Katakan padaku kondisimu, dan aku akan kembali dan berdiskusi dengan Jiang Chen. Hei Long berhenti berdebat tentang benar dan salah, dia juga tidak pandai dalam hal itu. Minta maaf pada klan naga kami dan serahkan 80% sumber daya kuil tenri. 80% Naga hitam hampir tidak perlu kembali dan bertanya, mengetahui bahwa Jiang Chen tidak akan setuju. Inilah intinya. Dewa naga tidak memberinya kesempatan untuk menawar. Kamu mengambil pertaruhan besar. Begitu Jiang Chen memiliki kesempatan untuk pulih, kamu akan kalah total. Kata naga hitam tidak senang. Tidak, aku tidak akan kalah. Dewa naga menunjukkan senyum percaya diri dan melihat keluar ibu kota kekaisaran. Naga hitam itu juga menyadari delapan aura yang sangat kuat mendekat dengan cepat. Setiap aura melampaui pembangkit tenaga listrik kelas dunia, dan hanya dapat dibandingkan dengan saat Jiang Chen berada dalam kondisi terkuatnya. Jangan berpikir bahwa Jiang Chen sudah berada di puncak dunia. Datang dan temui pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang berada di atas pembangkit tenaga listrik tingkat dunia. Orang kuat tingkat dewa lainnya muncul. Benar-benar tidak ada habisnya. Di dunia lain, Jiang Chen sendiri sedang menyerap delapan api dewa naga, dan tubuh dharmanya mengamati situasinya. Meskipun percakapan antara naga hitam dan dewa naga berada jauh di angkasa, tetap saja tidak bisa lepas dari pandangannya. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Bukankah dia dewa perang? Wu Zi di sebelahnya sudah berseru. Sama seperti Kaisar Zun, jika seseorang menerobos dewa bela diri, semua orang pasti akan mengetahuinya. Lalu siapa orang kuat setingkat dewa ini? Wu Zi sudah bingung. Dia berpikir jika dia mengambil satu langkah maju, dia akan menjadi raja dewa, tapi dia tidak menyangka akan ada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Anda harus tahu bahwa pembagian pusat kekuatan tertinggi di antara Kaisar bela diri digunakan untuk mengukur semua ras. Karena sistem ranah masing-masing suku berbeda-beda. Pembangkit tenaga listrik tertinggi dapat dibedakan dengan mudah. Perlu disebutkan bahwa karena hal ini, lebih sulit bagi umat manusia untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, tetapi kemenangan ada dalam jumlah. Agung kecil, agung-agung, dan kemudian agung luar biasa. Orang-orang kuat kelas dunia teratas dianggap sebagai puncak bagi orang-orang kuat dari semua ras saat ini. Orang-orang sudah menunggu dewa perang muncul, tetapi mereka tidak pernah mengira pembangkit tenaga listrik tingkat dewa lainnya akan muncul. Yang paling penting adalah baik Jiang Chen maupun Wu Zi belum pernah mendengarnya, sehingga tidak akan diluncurkan oleh Akademi Suci. Kemungkinan besar, itu adalah gelar yang dibuat oleh Istana Jiwa Kaisar untuk dibanggakan. Namun, ketika Jiang Chen melihat delapan orang muncul di langit, ekspresinya berubah. Orang-orang ini memang jauh melampaui pakar kelas dunia. Hanya dewa naga dan Buddha yang mati di tangannya yang bisa membandingkannya. Dan jumlahnya ada delapan. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa ini mengacu pada orang-orang seperti dewa naga dan dewa iblis. Bagaimana Istana Jiwa Kaisar bisa mengolah delapan dewa manusia sekaligus? King Mo menganggapnya tidak dapat dipercaya dan hanya sebuah fantasi. Jiang Chen juga memiliki pertanyaan yang sama. Terlebih lagi, saat dia diasingkan terakhir kali, dia tidak pernah melihat orang-orang kuat setingkat dewa ini. Juga, Jiang Chen merasakan aura yang sangat familiar dari delapan orang ini. Sayangnya, masih terlalu jauh untuk dikonfirmasi. Sebaliknya di pegunungan, Jiang Chen sendiri berdiri di tepi sungai yang dibentuk oleh delapan api dewa naga. Rosa di belakang memegangi tangannya di dada, mengangkat lengan kanannya, dan menggigit kukunya dengan mulut, menunjukkan betapa gugupnya dia. Ngomong-ngomong, ini mungkin juga meningkatkan darah asli Tian Fengmu dan memberimu kesempatan berikutnya untuk hidup kembali. Jiang Chen mengangkat alisnya, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan. Dia menutup matanya dan mengamati dunia darah sejati. Lautan darah yang tak terbatas masih jauh dari terkondensasi menjadi bentuk burung phoenix api. Tanpa sadar, dia mulai merasakan antisipasi. Namun, pengalaman masa lalu memberitahunya bahwa Huokilin mungkin tidak salah, tetapi proses ini pasti sangat menyakitkan dan secara naluriah tubuhnya akan menolak. Namun pada akhirnya, Jiang Chen tetap mengambil langkah maju dan melangkah ke dalam api Dewa Naga. Rosa segera menutup matanya dan memalingkan wajahnya. Bukan karena Jiang Chen menemui akhir yang buruk, tapi pakaian di tubuhnya tidak bisa menahan api Dewa Naga dan terbakar menjadi abu. Rosa tertangkap basah dan melihat pantatnya. Bukankah api Dewa Naga sulit untuk dinyalakan? Namun, Rosa ragu. Jangan melihat fakta bahwa tubuh Jiang Chen tidak terbakar. Faktanya, energi apinya sendiri tidak lebih lemah dari milikku. Saat Jiang Chen berjalan ke sungai, semakin banyak api Dewa Naga yang menyala, menyebabkan reaksi berantai, dan api tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Sekarang, api Kilin meneriakkan pengingat. Jiang Chen harus berpacu dengan waktu untuk menyerap api Dewa Naga sebelum meledak dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ini gila, ini gila. Rosa merasa bahwa dia bersama dua orang gila, dan dia melakukan apa yang dia katakan tentang masalah hidup dan mati. Dia ketakutan dan bersiap untuk dibunuh. Namun, getaran ledakan memang keluar, namun sebelum amplitudonya meluas, ia ditekan oleh kekuatan aneh. Api dapat dikendalikan dan sungai berubah menjadi lautan api, tetapi tidak cukup untuk menghabisi semua orang di dunia lain. Rosa melihat sekeliling dan melihat sosok Jiang Chen telah menghilang. Ini berarti Jiang Chen tenggelam. Ini tidak sesederhana terendam air, ini adalah Dewa Naga Api. Namun entah terbakar habis atau benar-benar terserap, Rosa mendapati air di sungai semakin berkurang. Seolah-olah proses kekeringan terjadi di depan mata kita dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana mungkin? Rosa kagum. Dia merasa bahwa dia memiliki pemahaman yang relatif mendalam tentang Dewa Naga Api, tetapi sekarang dia benar-benar terbalik. He he? Itulah Dewa Perang yang tak terkalahkan, apa yang bisa membuatnya bingung? Pikir Huo Kilin dalam hati. Di ibu kota kekaisaran, Kaisar Naga menolak membiarkan Aoyue masuk meskipun dia memohon. Aoyue mencoba segala macam metode dan hampir mati. Sebelum dia bisa melakukan itu, pasukan naga diguncang oleh delapan aura kuat yang tiba-tiba. Tenang, Raja Naga dengan cepat menghibur bawahannya sambil melihat ke delapan orang di langit. Apakah ini orang dari Istana Jiwa Kaisar? Kenapa dia begitu kuat? Raja Naga tidak begitu mengerti, tapi jika hanya ada satu, itu masih bisa diterima. Delapan dari mereka bersama-sama membuatnya sedikit khawatir tentang Dewa Naga. Namun, orang yang paling khawatir adalah Naga Hitam. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Jiang Chen. Apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Setelah kontak dekat, Naga Hitam dapat melihat betapa kuatnya orang-orang ini, dan juga melihat keanehan mereka. Delapan orang lebih kuat dari ahli kelas dunia, tetapi kekuatan itu tampaknya tidak datang dari kekuatan alam, melainkan dari kekuatan eksternal. Di dunia ini, peraturan mengenai kekuatan eksternal telah lama ditinggalkan. Belum lagi dalam pembunuhan semacam ini, kekuatan apapun bisa digunakan. Naga Hitam tahu dia tidak bisa bicara lagi dan harus mengambil tindakan. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak gegabuh. Dewa Naga melihat apa yang dia pikirkan dan mengancamnya dengan dingin. Naga Hitam bukanlah orang yang hanya duduk diam dan menunggu kematian. Seperti sambaran petir hitam, dia bergegas menuju kuil tenri. Melihat tindakannya, ekspresi Dewa Naga berubah. Naga Hitam, tubuh Dharma Jiang Chen di dunia lain juga terkejut saat melihat pemandangan ini. Naga Hitam juga seekor naga, panglima perang, dan mengetahui tentang formasi anti-hukum. Alasan kenapa saya ingin keluar bukanlah untuk meyakinkan siapapun, tapi untuk menghancurkan formasi ini dari luar. Dia mengatakan ini pada Dewa Naga sambil mencari momen yang tepat. Jiang Chen tidak tahu apakah harus senang atau khawatir. Naga Hitam mungkin berhasil, tetapi ia juga harus membayar mahal. Pengadilan Kematian Dewa Naga sangat marah dan mengambil tindakan dengan marah, menggunakan gerakan yang bahkan lebih ganas daripada cakar yang menghabisi Jiang Chen. Tuan Dewa Naga, biarkan kami melakukannya. Pria jangkung dan kurus dari kelompok delapan orang yang datang mengatakan sesuatu. Oke, biarkan aku melihat betapa kuatnya seorang ahli tingkat dewa. Jangan membuatku menyesal bekerja sama denganmu. Dewa Naga berpikir sejenak, membatalkan serangan, dan memperhatikan. Kelompok delapan itu terbang dengan kecepatan tinggi. Setelah mengunci target Naga Hitam, mereka tidak melihat adanya perlambatan dan malah menggambar busur yang sempurna. Gulungan, Naga Hitam itu meraung keras dan mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menerobos formasi. Sayangnya, Jiang Chen menunjukkan ekspresi intoleransi. Naga Hitam itu menukik ke bawah, ganas dan tak tertahankan, seperti kilat hitam. Kekuatan dahsyat di sekelilingnya mengembunkan gelombang udara berbentuk kerucut, membentuk lapisan perlindungan. Namun, Naga Hitam menyerang formasi anti-hukum. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, Naga Hitam harus menahan serangan delapan ahli tingkat dewa. Raja Naga di atas ibu kota kekaisaran tidak akan membiarkan Naga Hitam menyerang. Pimpin pasukan untuk menyerang mereka. Akibatnya, Naga Hitam berada dalam situasi yang sangat buruk. Namun, Naga Hitam itu masih bergerak maju tanpa mempedulikan apapun, dengan kegilaan di matanya. Ledakan, saat pembangkit tenaga listrik tingkat dewa menyerang, Naga Hitam juga bentrok dengan pasukan Naga. Naga asli yang tak terhitung jumlahnya terpesona. Raja Naga berkepala 10 adalah yang paling dekat dan menderita kerusakan paling parah. Itu memang panglima perang. Raja Naga mengerutkan bibirnya, terlihat sangat tidak senang. Pada akhirnya, Naga Hitam itu mengenai target di tengah, menyebabkan formasi terbalik bergerak dengan keras. Di saat yang sama, tubuh besar Naga Hitam itu tiba-tiba menegang. Delapan pukulan fatal menghantam tubuh Naga dari berbagai arah. Sisik Naga yang sekeras besi tidak dapat melindungi Naga Hitam. Area di mana dia diserang berlumuran darah dan daging, dan sisik Naganya patah. Bahkan lunasnya pun patah, dan tubuh Naga Hitam itu pun bengkok. Bukan itu saja, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa akan terus mengambil tindakan. Kamu mencari kematian. Pada saat ini, suara dingin terdengar di ibu kota kekaisaran. Segera setelah itu, api yang berkobar muncul di langit, berubah menjadi burung dewa, dan menghabisi ahli tingkat dewa. Ini adalah api matahari yang sebenarnya, dan burung abadi adalah salah satu roh bela diri Jiang Chen. Jika itu adalah musuh lain, mereka akan dipaksa mundur oleh burung abadi. Para ahli tingkat dewa adalah pengecualian. Sepertinya mereka mencoba melawan dan membiarkan burung dewa menerkam. Tak lama kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Delapan ahli tingkat dewa itu seperti besi ilahi yang tidak dapat dicairkan, dan bahkan burung abadi pun tidak dapat melelehkannya. Unggul, kaisar naga memberi perintah karena dia melihat Jiang Chen muncul di langit. Jelas sekali bahwa upaya putus asa naga hitam tadi membuahkan hasil. Tidak hanya Jiang Chen yang keluar, tetapi juga King Mo, Wu Ziji, dan para budak-budak itu. Tapi mereka hanya punya satu tujuan, dan itu adalah Jiang Chen. Terutama ketika mereka dengan jelas melihat Jiang Chen menelan pil ilahi berikutnya. Sebelum ramuan ajaib dapat memberikan efek magisnya, Raja Naga akan memimpin orang untuk menghabisinya. Tindakan, di bawah perintah pria Jangkung dan Kurus, ahli tingkat dewa juga menyerang Jiang Chen. Pegang aku, Jiang Chen menangkap naga hitam itu dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di bahu King Mo. Ketika Wu Ziji meraih lengannya, dia ingin menggunakan teknik kekosongan besar untuk melarikan diri. Kesempatan yang hampir diperjuangkan naga hitam dengan nyawanya tidak boleh diberikan kepadanya untuk memamerkan kekuatannya. Jangan pernah memikirkannya. Di antara ahli tingkat dewa, pria termudah melihat niatnya dan melangkah maju. Gerakan selanjutnya tidak terlihat seperti seni bela diri atau kekuatan supernatural, tetapi lebih seperti semacam Taoisme. Setelah segel tangan terbentuk, teknik kekosongan besar Jiang Chen juga dilemparkan. Bang, dinding transparan tampak muncul di langit di atas ibu kota kekaisaran. Jiang Chen menabraknya dan diblokir. Hukum luar angkasa, transformasi. Jiang Chen kagum. Perasaan ini mirip dengan perasaan orang lain yang melihat pencapaiannya dalam hukum guntur dan petir. Sebenarnya ada orang di dunia ini yang telah mengembangkan hukum ruang angkasa menuju kondisi transformasi. Anda tahu, Anda tidak bisa melakukannya hanya dengan kerja keras dan bakat. Jiang Chen memandang pria itu dengan hati-hati. Meskipun dia mengaguminya di dalam hatinya, niat menghabisinya semakin kuat. Tidak peduli seberapa baik Anda, siapapun yang menghalangi Anda akan mati. Jiang Chen, bangun. Sebelum Jiang Chen berpikir untuk menghabisi orang lain, orang lain ingin menghabisinya. Pasukan naga, ahli tingkat dewa, dan dewa naga semuanya mengambil tindakan. Jiang Chen, King Mo, dan Wu Zi terus mundur. Naga hitam yang terluka para ingin berjuang dan bertarung, tetapi didorong kembali oleh Jiang Chen. Kalian mundur dulu. Dalam keputus asaan, Jiang Chen tidak punya pilihan selain membiarkan King Mo kembali ke dunia lain bersama naga hitam. Kesempatan yang diperjuangkan naga hitam, karena musuhnya terlalu kuat, tidak hanya ia manfaatkan, namun ia juga harus membayar harga yang lebih mahal. Setelah King Mo dan yang lainnya kembali ke dunia lain, Jiang Chen mendapati dirinya dikelilingi. Setelah pertarungan sengit tadi, pil ajaib yang diminumnya tidak berpengaruh sama sekali. Jiang Chen, Ao Yue ingin bergegas, tapi kakaknya Ao Zhan dengan putus asa menghentikannya. Ji Umei, tidak ada gunanya, Jiang Chen sudah kehabisan energi. Ao Zhan berkata tanpa daya. Ketika dia melihat delapan ahli tingkat dewa, dia memahami rencana dewa naga. Jiang Chen, teruslah bersikap sombong. Kata Raja Naga. Dia khawatir seperti pada awalnya, dia memiliki keuntungan dan kekuatan wilayah Jiang Chen menurun bukannya meningkat. Dan jika ada tanda-tanda kebangkitan, dia memiliki kemampuan memimpin pasukan untuk menekannya. Belum lagi ada ahli tingkat dewa dan dewa naga. Jiang Chen, kami telah menyiapkan formasi besar untuk tidak menjebakmu sampai mati. Dia mengatakan bahwa dia hanya menunggu untuk bersiap, dan akan memasuki dunia lain dengan ahli tingkat dewa untuk menghabisi Jiang Chen. Jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Aku akan mengakui kesalahanku dan meminta maaf. Aku akan dihukum selama tiga tahun di alam nagaku, dan segala sesuatu tentang kuil tenri. Dewa naga berkata lagi, sulit membayangkan seorang gadis mengatakan ini dengan selera yang lebih dewasa daripada orang dewasa. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Jiang Chen menggunakan teknik kekosongan besar lagi. Kali ini aku tidak ingin pergi kemana-mana lagi, tapi aku ingin kembali ke dunia lain. Tanpa diduga, pembangkit tenaga listrik muda tingkat dewa benar-benar memahami niatnya. Sidik jari itu muncul kembali, dan Jiang Chen menabrak dinding lagi. Hahaha, kemampuan tubuhmu tidak lebih dari ini. Pembangkit tenaga listrik muda tingkat dewa berhasil dua kali dan sangat gembira ketika dia datang, dia memikul tanggung jawab yang berat dan selalu berada di bawah tekanan besar. Di luar dugaan, prosesnya jauh lebih mudah dari yang dibayangkan. Hal ini tak hanya membuatnya bangga. Jiang Chen mengangkat matanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba, sesuatu bergerak di dalam hatinya, dan ekspresinya sedikit berubah. Kemudian, dia melihat ke arah dewa naga. Saya ingin bernegosiasi. Semua orang terkejut, dan kemudian merasa itu masuk akal. Namun, semua ahli tingkat dewa tampak sedikit kecewa, merasa bahwa Jiang Chen melebih-lebihkan. Negosiasi mungkin dilakukan, tetapi kamu tidak dapat memulihkan kekuatan wilayahmu selama periode ini. Jangan khawatir, ini tidak akan memakan waktu lama. Jiang Chen berkata demi Aoyue dan Heilong menjadi naga, saya tidak peduli jika Anda menghabisi salah satu tubuh dharma saya. Sekarang pergilah dari pandangan saya, jika tidak, Anda akan menanggung konsekuensinya. Terkadang dia tidak masuk akal. Saat melakukan hal-hal tertentu, dia akan memberi kesempatan kepada orang lain. Sayangnya orang lain tidak menghargainya. Mencari kematian, kata dewa naga dengan dingin. Detik berikutnya, jauh di dalam pegunungan di dunia lain, Jiang Chen, yang sedang berpakaian, kehilangan pandangan terhadap dunia luar. Tidak ada keraguan bahwa dharma kaya ditangkap dan dibasmi lagi oleh dewa naga. Naga hitam, kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Jiang Chen menyesuaikan ikat pinggangnya, gerakannya lambat dan lambat, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan atau kecemasan. Rosa mengucapkan kata-kata yang tidak dia mengerti, tapi samar-samar dia bisa mengatakan bahwa Jiang Chen adalah orang yang tenang sebelum badai. Daging naga panggang, daging naga panggang, sebagai perbandingan, fire kilin jauh lebih lugas. Dia tidak terkejut bahwa Jiang Chen berhasil menyerap api dewa naga, tetapi dia menantikan pertempuran berikutnya. Unikon api itu sendiri adalah binatang dewa, jadi wajar saja ia tidak peduli dengan nyawa para naga. Di luar ibu kota kekaisaran, dewa naga menghabisi tubuh dharma Jiang Chen untuk kedua kalinya. Karena Jiang Chen melepaskan kata-kata kasar, dewa naga dan yang lainnya menjadi sangat diam setelah serangan itu, memperhatikan sekeliling mereka. Setelah tiga atau empat detik berlalu, pasukan naga tertawa. Kemudian, tawa membubung ke langit. Naga asli semuanya meredakan amarah mereka. Bahkan para ahli tingkat dewa pun tersenyum. Jiang Chen ini agak menarik. Satu-satunya wanita, yang bernama Fei Yang, berkata dengan bercanda. Jiang Chen baru saja menyelesaikan kata-kata kasarnya dan berhasil membuat marah dewa naga, yang dibasmi tanpa ampun. Kaisar Fei, dewa naga juga ahli dalam hukum ruang angkasa. Taoisme saya tidak bisa menghentikannya. Ada sebuah episode di mana orang kuat tingkat dewa yang memblokir Jiang Chen dua kali berbicara kepada pria jangkung dan kurus. Meskipun kami memiliki hubungan kerja sama dengan klan naga, kami tetap harus berhati-hati. Perubahan ekspresi Jiang Chen barusan mungkin menjadi kunci untuk menemukan cara memecahkan situasi ini. Dewa naga tidak tersenyum. Dia tidak akan meremehkan Jiang Chen dan berkata jangan beri dia kesempatan, masuk dan basmi dia sepenuhnya. Pasukan naga tidak keberatan, tapi para ahli tingkat dewa ragu-ragu. Formasi antifa baru saja dihancurkan oleh naga hitam, memungkinkan Jiang Chen melarikan diri. Namun setelah upaya ini, pasukan naga pulih kembali. Lebih baik menunggu dia keluar, kata pria jangkung dan kurus. Mendengar ini, dewa naga menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam, kamu tahu di dalam hati apa yang paling tepat. Apakah kamu ingin mengambil risiko dengan sia-sia karena kepercayaan? Saya pikir kita masih mampu menanggung risiko ini. Pria jangkung dan kurus, yang disebut Kaisar Fei oleh ahli tingkat dewa lainnya, tidak takut pada dewa naga. Terserah kamu, dewa naga tidak memaksanya dan berencana untuk mengambil tindakan, tetapi dia tidak lupa mengatakan setelah Jiang Chen terbunuh, Anda hampir tidak akan berpengaruh, dan janji awal tidak akan dihitung. Menghadapi delapan ahli tingkat dewa, dia tidak terlalu takut. Kali ini, giliran Kaisar Fei yang mendapat masalah. Dia tidak mau memasuki domain yang dikendalikan oleh klan naga, karena itu akan membuatnya sangat pasif. Tidak ada jaminan juga, satu-satunya alasan adalah kepercayaan. Dua kata ini membuat Kaisar Fei merasa lucu. Terbang ke udara. Kaisar Fei dengan cepat membuat keputusan dan memanggil pemuda kuat yang ahli dalam hukum luar angkasa. Masuklah dulu dan cari tahu situasinya. Dia pertama-tama memberikan instruksi kepada bangsanya sendiri, lalu berkata kepada dewa naga kamu juga melihat kemampuan Fei Kong. Dia bisa datang dan pergi dengan bebas, jadi jangan khawatir. Yang aku khawatirkan hanyalah waktu. Dewa naga enggan. Jika bukan karena Fei Kong, Jiang Chen akan melarikan diri karena naga hitam. Ini bukan kelalaian kita dalam menjalankan tugas. Lancang, dia menghadap dewa naga, dan pasukan naga menjadi marah ketika mendengar apa yang dia katakan. Dewa naga yang terlihat seperti gadis kecil juga melihat ke arah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa wanita ini. Satu Jiang Chen sudah cukup. Dia mengatakan sesuatu, dan bergegas keluar, secepat kilat, dan tiba-tiba-tiba di depan Fei Yang. Tangan itu dengan cepat meraihnya. Fei Yang ingin bersembunyi, tapi ini adalah gerakan yang bisa dengan mudah menghabisi tubuh Jiang Chen. Leher seputih salju Fei Yang langsung dicengkeram. Tubuh yang terbang di udara tiba-tiba jatuh, dan kemudian seluruh tubuh dipaksa oleh tangan kecil dewa naga. Tidak semua orang bisa menjadi sombong di hadapanku, terutama kalian pembangkit tenaga listrik tingkat dewa semu, kata dewa naga dengan dingin. Fei Yang tidak mampu melawan sama sekali dan dibiarkan dibantai oleh dewa naga. Pakar tingkat dewa lainnya secara tidak sadar mengambil tindakan, tetapi mereka semua dihentikan oleh kaisar Fei. Lihat tangannya, ucap Fei di saat anak buahnya meragukannya. Yang lain menoleh dan segera menemukan bahwa tangan kecil dewa naga memiliki lima jari yang seperti emas, dan ujung jarinya mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Belum lagi, mereka mendapati diri mereka dikelilingi oleh pasukan naga. Orang-orangku mengatakan sesuatu yang salah, prioritas utama Jiang Chen tetaplah Jiang Chen, kata kaisar Fei. Dewa naga menoleh, menatap Fei Kong, dan berkata dalam lima menit, entah kamu menyadarinya atau tidak, kami akan masuk. Oke, kaisar Fei tidak keberatan. Jadi, dewa naga menurunkan Fei Yang. Fei Yang, yang berulang kali mengatakan hal yang salah, merasa tertekan dan menundukkan kepalanya serta tidak berani berbicara lagi. Fei Kong, berapa tingkat hukum luar angkasa dewa naga. Kaisar Fei tetap tenang dan bertanya melalui transmisi suara. Level tertinggi, ini seperti guntur, yang paling kuat adalah serangan bermuatan apapun dapat diselesaikan dalam sekejap. Fei Kong berkata dibandingkan dengan Jiang Chen, dia lebih merepotkan. Kuharap itu bukan musuh, masuk saja. Perintah Kaisar Fei. Fei Kong menganggup dan hendak mengambil tindakan. Setelah tadi, mereka sudah mengetahui pintu masuk ke dunia lain. Selama klan naga membuka formasi anti-hukum, mereka bisa datang dan pergi dengan bebas. Namun, saat Fei Kong hendak masuk, dia menemukan bahwa setelah formasi dibuka, Jiang Chen dan yang lainnya keluar. Pada akhirnya, Jiang Chen tidak melanggar formasi anti-hukum. Tentu saja bukan tidak mungkin, hanya saja tidak perlu. Jiang Chen keluar sendirian, King Mo dan Wu Zi sudah ada di dalam. Mereka berdua dan Rosa awalnya akan keluar untuk membantu. Saya tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi segera. Lebih aman bagi Anda untuk tetap di dalam. Jiang Chen menyuruh ketiga orang itu untuk tetap di dalam dengan pernyataan ini. Yang terakhir, mata raja naga membara, dan Jiang Chen, yang dikenal sebagai orang yang paling sulit dibunuh, adalah satu-satunya yang tersisa di depannya. Dalam 12 jam ke depan, tidak akan ada lagi tubuh Jiang Chen. Selama kita berurusan dengan orang di depan kita ini, semuanya akan baik-baik saja. Dia tidak sabar menunggu dewa naga mengambil tindakan lagi dan menghabisinya lebih cepat daripada reaksi orang lain. Dewa naga juga berpikir demikian. Tubuh Dharma Jiang Chen berada dalam kondisi prima, dan dia dapat menghabisinya dengan mudah. Belum lagi dewa saat ini yang kekuatan wilayahnya sangat terkuras. Ada suara menerobos langit, dan cetakan kaki platinum muncul di kehampaan. Mereka jelas berada di ruang yang sama, tetapi ketika bekas cakar menyerang, mereka sepertinya menutupi tubuh Jiang Chen. Seperti stempel yang dicap pada selembar kertas. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dihindari dengan kecepatan dan reaksi. Jiang Chen bahkan tidak berpikir untuk bersembunyi, dia berdiri diam dengan senyuman di bibirnya. Tidak ada keraguan bahwa bekas cakar ada di tubuhnya. Secara logika, Jiang Chen harus dicabik-cabik seperti sebelumnya. Bang! Namun, dewa naga sepertinya telah menyentuh bom tersebut dan menyalakan laras peledaknya. Api matahari yang mengamuk melonjak, mengamuk seperti binatang buas, menyerang tanpa pandang bulu. Mundur, Kaisar Fei mengubah ketenangannya dan berteriak dengan tergesa-gesa. Raja naga bereaksi terlalu lambat, memikirkan konsekuensinya, wajahnya menjadi ganas. Seperti ledakan matahari, klan naga dan ahli tingkat dewa yang mengelilingi Jiang Chen harus membayar mahal. Pasukan naga dilalap api. Raja naga terguncang. Delapan ahli tingkat dewa berada dalam kondisi kacau. Jadi, kamu tidak bisa selalu mengatakan bahwa aku tidak masuk akal. Aku memberimu kesempatan untuk membiarkan semuanya berlalu, tapi kamu tetap tidak mau. Kuil tenriji tidak ada hubungannya denganmu, dan kamu masih ingin berselisih denganku. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan dirimu? Sementara musuh menahan rasa sakit yang tak ada habisnya, Jiang Chen sepertinya berbicara pada dirinya sendiri, dengan ekspresi agak tidak berdaya. Kekuatan yang dilepaskan Jiang Chen sama seperti kekhawatiran rosa sebelumnya tentang bencana yang disebabkan oleh api ilahi naga delapan di pegunungan. Tapi kali ini bencana terjadi pada klan naga. Raja naga bekerja keras untuk mengurangi korban pasukan naga. Hasilnya semua dalam sekejap, dan ratusan naga sungguhan jatuh ke lautan api. Ceritan nyaring mereka mengejutkan hati orang-orang. Tak lama kemudian, seluruh ibu kota kekaisaran dipenuhi aroma daging. Aromanya berasal dari daging naga. Cium saja dan darahmu akan melonjak. Banyak orang yang menelan ludahnya, namun hanya sedikit yang berani memikirkan tentang daging naga, dan hanya satu yang berani mengambil tindakan. Sayang sekali, naga api itu pedas dan berair, naga air itu berdaging dan empuk, dan naga emas itu lembut dan tanpa tulang. Semuanya kualitas terbaik. Huo Kilin meneteskan air liur saat melihatnya, tapi sayang sekali dia diubah oleh api, tidak memiliki tubuh, dan tidak bisa makan dengan normal. Kata-katanya membuat bibir Jiang Chen melengkung. Orang ini mungkin satu-satunya yang memiliki pemahaman tentang daging naga. Setelah kekuatan api matahari yang sebenarnya menghilang, daging naga dibakar menjadi abu, sehingga tidak mungkin untuk dimakan. Selama periode ini, Jiang Chen meminum ramuan pemulihan satu demi satu. Rencana klan naga dan dewa-dewa kuat ini adalah menghabisinya saat dia sedang dalam konsumsi besar tanpa memberinya kesempatan untuk pulih. Jiang Chen mengulur waktu untuk pulih sekarang. Pasukan naga menderita banyak korban, dan orang-orang kuat setingkat dewa tidak terlihat. Dewa naga yang menyerang akan berakhir lebih buruk lagi. Jiang Chen, pada saat ini, Aoyue, yang awalnya berada di luar, mendatanginya. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Jiang Chen tersenyum pahit. Dia dan pihak lain memiliki persahabatan yang sangat mendalam. Mereka bukan hanya pertemuan kebetulan, mereka adalah tipe teman yang dapat melakukan percakapan bahagia bahkan jika mereka bertemu lagi setelah lama tidak bertemu. Sayangnya kini mereka berdua tidak bisa tertawa. Aku sudah mencoba yang terbaik, kata Aoyue tanpa daya. Aku tahu klan naga terlalu kuat dan aku tidak bisa melakukan ini. Jiang Chen menghela nafas dan berkata tanpa daya kembalilah. Apapun hasilnya, kamu tidak perlu tinggal di sini. Saat dia berbicara, dia melambai ke Aohzan di kejauhan. Aohzan sangat khawatir, tapi dia tetap datang. Aku tidak akan pergi. Aoyue menolak untuk pergi dan ingin menghentikan ini. Jiang Chen mengambil tindakan tanpa peringatan, membuatnya pingsan, segera mengangkatnya, dan kemudian menyerahkannya kepada Aohzan. Gerakannya lembut dan matanya lembut, sangat berbeda dari gambar sebelumnya. Pergi, jika kamu tetap di sini, kamu hanya akan mati. Tidak ada pengecut di klan naga, aku akan kembali. Aohzan sangat marah memikirkan korban tentara, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya. Segera, dia memeluk adiknya dan pergi. Jiang Chen. Tidak lama kemudian, Raja Naga Gila muncul. Dia tidak mati dalam api matahari yang sebenarnya, tapi lukanya tidak serius. Lebih dari separuh pasukan naga terbasmi atau terluka sekaligus, dan jantungnya berdarah. Jika kamu membuang kesombongan dan kesombonganmu sejak awal, apakah akan seperti ini? Jiang Chen bertanya kepadanya Anda selalu berbicara tentang betapa sulitnya saya, tetapi Anda tidak memikirkannya. Kecuali saya merendahkan diri, apa konsekuensi dari perkataan dan perbuatan Anda? Adalah normal untuk bersikap rendah hati dan rendah hati saat menghadapi klan naga. Dewa naga muncul segera setelahnya, dan semua orang mungkin mati, tapi bukan dia. Sebaliknya, lukanya relatif kecil, dan itu adalah hal yang normal mengingat kekuatannya. Apakah kamu ingin menghabisiku lagi? Kamu bisa datang dan mencoba. Jiang Chen berdiri diam, seolah ingin membiarkannya menyerang. Pada saat yang sama, ramuan di tubuhnya berpacu dengan waktu untuk memulihkan kekuatan wilayahnya. Dewa naga berada dalam dilema, apakah akan membiarkan Jiang Chen pulih atau mengambil risiko dan terus mengambil tindakan? Jika tetap sama seperti sebelumnya, Dewa naga hanya akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Ku bilang, kamu tidak bisa melakukannya lagi sekarang. Fire Kilin mengingatkan melalui transmisi suara. Dia tidak tahu. Jiang Chen balas tersenyum, terlihat sangat percaya diri. Apapun hasilnya, momentumnya tidak boleh hilang. Tanpa diduga, Dewa naga belum menyerang, tapi yang lain tidak bisa menahannya. Ujung pedang muncul di belakangnya tanpa peringatan apapun dan menusuk jantungnya. Pedang ini sepertinya berasal dari dimensi lain dan dapat mengabaikan pertahanan apapun. Kecuali jika Jiang Chen bereaksi sangat cepat, konsekuensinya akan mengerikan. Fei Kong lah yang meluncurkan pedangnya. Dia sedang menguji situasi Jiang Chen dan memamerkan dirinya pada saat yang sama. Kau bahkan belum menyentuh permukaan teknik tubuh hampa yang sebenarnya, kata Fei Kong Xin. Hukum ruang tidak tercermin dalam keterampilan tubuh, hukum ini paling kuat bila digunakan untuk menghabisi orang. Menurut perkiraan Fei Kong sebelumnya terhadap Jiang Chen, peluang berhasil dengan pedang ini adalah 80%. Namun, saat Fei Kong sedang membayangkan adegan setelah berhasil menghabisi Jiang Chen, telapak tangannya tiba-tiba mati rasa. Energi listrik yang menakutkan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, menghancurkan kipelindung tubuhnya hingga berkeping-keping. Dia menoleh dengan tidak percaya dan menemukan bahwa ujung pedangnya digenggam erat oleh satu tangan. Telapak tangan yang lebar sangat terang dan menggelegar. Kenapa kamu begitu percaya diri? Jiang Chen menatap langsung ke matanya, suaranya dingin, dan keseluruhan dirinya sangat menakjubkan. Ini, bagaimana mungkin, Fei Kong tidak pernah gagal, terutama ketika dia mengetahui kedalaman Jiang Chen. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa dia terlalu meremehkan sutra kekosongan yang dipraktikkan Jiang Chen. Pertama kali dia dihentikan oleh Fei Kong adalah karena tubuh Jiang Chen sangat kelelahan dan dia membawa naga hitam, setan hijau, dan Wu Ziji bersamanya. Kedua kalinya dia dihentikan adalah setelah dikepung oleh Raja Naga, Dewa Naga, dan Kaisar Fei. Yang menggelikan adalah Fei Kong bersikap sombong tentang hal ini. Hukum ruangku jauh melampaui hukumu. Fei Kong berjuang. Jiang Chen mencibir dan tidak berkata apa-apa. Sebelum dia menjadi prajurit tingkat prajurit, ilmu pedangnya melampaui prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya, dan dia tidak pernah mampu menghabisi prajurit yang kuat dengan pasti. Namun, hukum ruang angkasa terlalu langka, dan tidak mudah untuk memahaminya. Hal ini membuat Fei Kong begitu percaya diri. Fei Kong berusaha keras melepaskan tangan yang memegang pedang, namun prosesnya sangat sulit. Apakah kamu tidak menyukai guntur dan kilat? Tidak masalah. Fei Kong masih muda dan tampan, dan kesan pertamanya akan disukai orang lain. Namun, Jiang Chen tidak pernah berhati lembut terhadap musuh-musuhnya. Api dan listrik. Lengan Jiang Chen yang memegang ujung pedang tiba-tiba menjadi berkobar, dan api melesat ke langit. Perpaduan kedua energi tersebut bukanlah guntur dan api, apalagi api dan guntur. Tapi tenaga termal, ini adalah kombinasi pertama. Guntur berbeda dengan listrik, dan sangat sulit dipadukan dengan api. Tingkat kesulitan yang berbeda tercermin dalam kekuatan. Hal ini terlihat dari nasib Fei Kong. Pedang di tangannya adalah pedang abadi, di bawah transformasi Jiang Chen, pedang itu dengan cepat berubah menjadi sesuatu seperti besi solder. Tubuh Fei Kong tidak sekuat pedang peri, jadi bisa dibayangkan akibatnya. Seluruh lengannya dengan cepat terbakar. Tepat ketika seluruh orang akan menemui nasib yang sama, Kaisar Fei muncul dan memotong seluruh tangan Fei Kong dengan pisau, sehingga menyelamatkan nyawanya. Oh, saat ini, Jiang Chen tampak terkejut. Dia akhirnya tahu apa yang dimaksud dengan ahli tingkat dewa ini. Mengapa hal itu memberinya perasaan familiar? Pasalnya, ada sesuatu dalam diri mereka yang familiar baginya. Orang kuat setingkat dewa biasanya merujuk pada orang terkuat dari klan yang kuat. Misalnya dewa naga, dewa iblis, dewa penyihir, del. Keadaan umat manusia berbeda-beda, sehingga sulit membedakan antara manusia dan dewa. Oleh karena itu, delapan orang yang datang ini disebut pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Di permukaan, mereka sama dengan dewa naga, namun nyatanya, mereka bisa dikatakan sangat berbeda. Ini karena kekuatan mereka tidak diperoleh melalui budidaya mereka sendiri. Ini tidak mengherankan, delapan ahli tingkat dewa muncul entah dari mana, yang sungguh sulit dipercaya. Namun, bahkan dengan kekuatan eksternal, ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan Jiang Chen selalu ingin tahu bagaimana mereka melakukannya. Baru sekarang, melalui pertarungan, dia mengerti. Semua ahli tingkat dewa ini memiliki pecahan di tubuhnya. Fragmen tersebut berasal dari tripod perunggu, juga dikenal sebagai tripod suan huang. Kuali perunggu adalah benda suci pertama yang diperoleh Jiang Chen. Itu adalah fondasi dunia. Dengan bantuan kuali qian kecil, dia telah menyelesaikan banyak krisis. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa pecahan tubuh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa berasal dari tripod perunggu yang dia miliki sebelumnya. Tripod perunggu miliknya telah berkontribusi penuh pada hukum surga, menyebabkan perubahan besar di dunia suan huang. Namun, tripod perunggu yang dimiliki Jiang Chen sebelumnya juga tidak lengkap. Kaki dan beberapa bagian badan tripod hilang. Jika tidak, dunia suan huang pasti sudah terintegrasi ke dalam satu tubuh sejak lama. Fragmen yang dimiliki oleh ahli tingkat dewa adalah fragment yang belum pernah diperoleh Jiang Chen sebelumnya. Karena setelah perang di medan perang Tianwai, semua ras mengetahui keberadaan tripod perunggu dan mengumpulkan pecahannya di mana-mana. Istana Jiwa Kaisar adalah raksasa, dengan tangan dan mata mencapai langit, jadi tidak aneh untuk menemukan pecahannya. Namun, mereka tidak menyerahkan pecahan tersebut kepada hukum surga. Karena tidak semua orang tahu bagaimana berkomunikasi dengan hukum surga. Namun, Istana Jiwa Kaisar mempersenjatai pecahan tripod perunggu seperti yang dilakukan Jiang Chen sebelumnya. Dan mereka menciptakan sekelompok ahli tingkat dewa, jadi Jiang Chen terkejut bagaimana mereka melakukannya. Pergi, dia tidak bisa melakukan apa yang baru saja dia lakukan. Fei Kong yang terluka membayar mahal sebagai imbalan atas informasi berharga. Begitu kata-kata ini keluar, dewa naga tidak ragu-ragu dan mengambil tindakan tegas. Serangannya sama lagi, namun ada kehalusan yang membuatnya lebih tepat dan mematikan. Seperti yang dikatakan Fei Kong sebelumnya, kekuatan dewa naga adalah serangan mengerikan apapun dapat dilancarkan secara instan. Tidak perlu mengumpulkan momentum atau kekuatan, badai serangan yang dahsyat mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Hanya sedikit orang yang bisa selamat dari serangannya tanpa terjatuh. Dewa naga menyatukan hampir semua kesan orang terhadap klan naga yang kuat. Bang, namun, tidak ada yang menyangka salah satu cakar dewa naga akan ditangkap oleh tinju Jiang Chen. Yang lebih ironis lagi adalah Jiang Chen masih menggunakan Dragonfish. Tidakkah ada yang memberitahumu untuk tidak menggunakan konvensi untuk mengukurku? Setelah Jiang Chen selesai berbicara, lengan yang mengepalkan tinjunya mengerahkan kekuatan, ototnya menonjol, dan kekuatan tinjunya seperti bola meriam yang ditembakkan. Dewa naga tidak hanya diblokir, tapi juga diusir. Ini bukan tinju naga. Raja naga segera melihat sesuatu yang mencurigakan. Jiang Chen masih menggunakan dua jenis energi, api dan listrik, sama seperti ketika dia melukai Fei Kong dengan parah, dan kematian yang terjadi adalah yang paling menakutkan. Jiang Chen menggunakan kekuatan ini sebagai energi tinjunaga, yang dapat dimengerti. Namun, tinjunaga hitam miliknya mengalami semacam perubahan kualitatif. Inti dari kekuatan yang dibanggakan klan nagamu telah lama diserap olehku. Bagaimanapun, dia bukanlah seekor naga. Tinjunaga, meskipun telah mencapai bentuk kesembilan, tidak cocok untuknya. Pada awalnya, dia berlatih Dragonfish sebagai seni bela diri terhebat. Belakangan, setelah memperoleh pedang tertinggi, tinju naga jarang digunakan dalam pertarungan sebenarnya. Fokus dari Dragonfish bukanlah tinju, tetapi penggunaan kekuatan. Jiang Chen memahami hal ini secara menyeluruh dan mengintegrasikannya ke dalam seni bela diri dan tinju manusia. Tentu saja, untuk menggunakan teknik rahasia tertinggi klan naga untuk digunakan sendiri, seseorang hanya dapat melakukannya setelah api matahari sejati mencapai tingkat kedua. Biar kupikir-pikir, apa nama yang bagus untuk teknik tinju ini? Jiang Chen tidak cemas. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak kekuatan alam yang dihasilkan oleh ramuan yang dipulihkan. Bagaimana dengan kilin boxing? Sangat megah, kata Huo Kilin positif. Minggir, memotong. Fire Kilin sepertinya Anda tidak menghargainya, berlari bolak-balik di sekitar Jiang Chen. Alasan mengapa dia tetap berada di luar adalah ketika Jiang Chen perlu menggunakan api matahari sejati, dia dapat segera membantu. Jangan menunggu lebih lama lagi, ambil tindakan. Raja Naga menjadi semakin gelisah dan mengatakan hal yang paling bijaksana. Tidak peduli perubahan apa yang dialami Jiang Chen sekarang, semakin lama waktu berlalu, akan semakin buruk bagi mereka. Unggul. Bukan karena yang lain tidak mengetahui kebenaran ini, mereka hanya takut Jiang Chen akan meledak, dan melihat Dewa Naga diusir, mereka ketakutan sejenak. Setelah bereaksi, mereka menyerbu ke depan. Raja Naga memimpin beberapa Raja Naga dengan momentum yang dahsyat. Dewa Naga itu seperti kilat dan tidak bisa dilawan. Delapan ahli tingkat Dewa bahkan lebih marah. Tidak hanya tangan Fei Kong yang hancur, orang lain juga terluka akibat api yang baru saja meledak. Yang terburuk adalah Fei Yang mengatakan hal yang salah. Sebagai seorang wanita, wajahnya terbakar, yang sangat mengejutkan untuk dilihat. Untungnya, orang kuat seperti dia bisa pulih setelah kejadian itu, tetapi Fei Yang masih marah memikirkan citranya hancur. Kalian para Dewa Palsu tidak layak untuk berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Jiang Chen tidak berniat untuk diam dan menerima pukulan, targetnya ditetapkan pada delapan ahli tingkat Dewa. Menggabungkan teknik tinju tanpa nama dengan teknik kekosongan besar, penampilan Jiang Chen seperti menggunakan kekuatan ilahi. Tidak ada gerakan yang koheren dalam meninju, setiap kali pukulan dilempar, pukulan itu menghilang, lalu muncul, dan muncul gerakan pukulan baru. Pukulan pertama Jiang Chen mengenai Fei Yang karena wanita ini berada di depan. Senjata Flapi adalah pedang panjang yang paling populer. Dengan ilmu pedang yang luar biasa dan dikombinasikan dengan kekuatan alam, ilmu pedang yang sangat sulit dan menakutkan dapat dicapai hanya dengan satu ujung jari. Sangat disayangkan dia menghadapi Jiang Chen. Menghunus pedang di depan Jiang Chen benar-benar agak sembrono. Jiang Chen menggunakan tangan kosongnya, dan ujung pedang yang cemerlang tidak bisa menyentuhnya. Ketika tinju api listrik yang mendidih menghantam perut Fei Yang, api dan sengatan listrik langsung melumpuhkannya dan dia kehilangan kemampuan untuk melawan. Segera setelah itu, Jiang Chen membuka tinjunya dan melakukan gerakan untuk mengambil suatu benda dari udara. Yang dia lihat hanyalah tubuh Fei Yang sepertinya ditarik, dan pecahan kuali perunggu mengkilap di perutnya menembus daging dan jatuh ke tangan Jiang Chen. Aura Fei Yang dengan cepat melemah, dan dia bukan lagi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, bahkan bukan makhluk tertinggi yang transcendent. Berikutnya, Jiang Chen tidak melihatnya dua kali, matanya tertuju pada pembangkit tenaga listrik tingkat dewa lainnya. Fei Kong lah yang baru saja hampir mati di tangan Jiang Chen. Kenapa ini aku lagi? Fei Kong berpikir di benaknya. Dewa Naga dan Kaisar Fei tidak membiarkan Jiang Chen terus menyerang. Satu orang dan satu naga melancarkan serangan terkuat mereka untuk menekan Jiang Chen. Dewa Naga seribu fantasi menghabisi. Serangan Dewa Naga sedikit terhenti dibandingkan sebelumnya, yang merupakan tanda akumulasi kekuatan. Untuk tingkat hukum antariksa, ini mewakili kekuatan destruktif yang dapat menghancurkan segalanya. Jiang Chen harus menghentikan gerakan pembunuhannya terhadap Fei Kong dan berkonsentrasi menangani gerakan pembunuhan Dewa Naga. Hukum luar angkasa Dewa Naga lebih tinggi daripada Fei Kong, dan dalam hal kekuatan, dia jauh lebih unggul dari Jiang Chen. Jiang Chen harus memilih untuk menghindari keunggulannya. Langit terlarang. Fei Kong melarikan diri, tetapi terkejut dan marah, mengetahui bahwa dia dan Jiang Chen akan mati hari ini. Tentu saja, dia tidak ingin mati sendirian. Wajah halus itu berubah menjadi ganas, dan satu tangan masih mengangkat Tao Jue untuk menahan Jiang Chen. Meskipun tidak bisa membuat Jiang Chen membentur tembok seperti di awal, itu tetap memiliki efek. Jiang Chen harus berhadapan langsung dengan Dewa Naga. Pada saat ini, dia mengesampingkan postur santainya, mengerutkan alis pedangnya, dan mata gelapnya penuh dengan keganasan. Dia mengeluarkan pedang Cixiao, dan api listrik membuat pedang itu dalam kondisi terisi. Api Dewa Pedang tampak seperti akan meleleh. Kekuatan pedang juga telah mencapai tingkat baru. Kode pedang teratai hijau, ribuan pedang menghasilkan teratai. Jiang Chen tidak bisa melihat melalui serangan Dewa Naga. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan gerakan terkuat untuk menggunakan serangan sebagai pertahanan. Dalam keadaan hati pedang, pedang langit merah membawa api listrik dan mengaktifkan ilmu pedang terhebat. Itu tidak sekoheren yang dibayangkan Jiang Chen, yang membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Orang tua, kamu baik-baik saja. Dia bertanya pada pedang Cixiao. Tidak ada alasan bagi pemegang pedang untuk mengkhawatirkan roh pedang. Jangan khawatirkan aku. Roh pedang Cixiao, yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan Jiang Chen, mengeluarkan suara rendah. Jiang Chen sepertinya melihat seorang lelaki tua kuat yang berusaha sekuat tenaga dan mengertakkan gigi. Jiang Chen berteriak dengan suara yang dalam dan mengayunkan pedangnya. Ini adalah jurus pembasmi terkuat dalam Green Lotus Sword Codex, yang mengeluarkan kekuatan penuh api listrik. Jiang Chen terus-menerus menyemburkan api dari jarak 100 meter dari tubuhnya, dan setiap api tak terbendung seperti ujung pedang. Dewa naga yang terbasmi harus muncul puluhan meter dari Jiang Chen. Gerakan menghabisinya juga diluncurkan dalam api pedang, dan cakar seperti platinum yang tak terhitung jumlahnya bertumpuk satu sama lain, seperti gelombang, terus bergerak, membagi api pedang. Namun, siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa gerakan menghabisi Dewa naga terus-menerus dilakukan. Tidak mungkin lagi mencapai tujuan awal, yaitu menghabisi Jiang Chen. Minum. Ketika Dewa naga berada dalam jarak 10 meter dari Jiang Chen, Jiang Chen mengayunkan pedangnya dengan kuat. Pedang langit merah memadatkan semua api pedang dan menembakkannya dari ujung pedang. Api pedang seperti aurora memisahkan cakar naga platinum milik Dewa naga dalam sekejap, menyebabkan luka tembus di bahunya. Jika turun sedikit lagi, akan muncul lubang di jantungnya. Tentu saja, gadis itu hanyalah wujud manusia dari Dewa naga, dan bagian hatinya hanya untuk umat manusia. Tinju runtuhnya surga. Namun, bukan hanya Dewa naga yang mengambil tindakan terhadap Jiang Chen, tetapi juga Kaisar Fei. Dia baru saja memotong lengan Fei Kong dengan pedang, tapi dia bukanlah seorang pendekar pedang. Tinju adalah kekuatan terkuatnya. Hukum air. Mata Jiang Chen menyipit. Tidak heran orang ini begitu dihormati oleh ahli tingkat Dewa lainnya. Tidak hanya mengandalkan pecahan perunggu, tetapi juga mengembangkan hukum yang paling sulit dipahami hingga ke tahap transformasi. Bahkan lebih tinggi dari Jiang Chen. Berintegrasi ke dalam tinju tidaklah mudah, kekuatan tinju ibarat lautan luas, meledak dalam sekejap. Mampu mengendalikan kekuatan tinju seperti itu berarti orang tersebut sudah menjadi ahli tinju. Meskipun mereka mengandalkan pecahan perunggu untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa. Ada sesuatu yang istimewa tentang dipilih oleh Istana Jiwa Kaisar. Jiang Chen memikirkan tentang kemampuan Fei Kong lagi, berpikir bahwa Istana Jiwa Kaisar telah banyak berinvestasi pada orang-orang ini. Kenshin petir tebasan busur guntur. Sambil memikirkannya, Jiang Chen mengeluarkan heaven punishing sword dengan tangannya yang lain dan menghadapi lawan. Bilah pedang surga yang menghukum sepertinya membelah laut. Kaisar Fei juga mengalami nasib yang sama seperti Dewa Naga, yaitu dikalahkan. Tapi bukan itu saja, Raja Naga dan ahli tingkat Dewa lainnya bergabung dan mendatanginya. Hahaha, waktu yang tepat. Jiang Chen memegang dua pedang di kedua tangannya, sesuatu yang jarang dia lakukan setelah menguasai hukum. Kenshin guntur api listrik. Jiang Chen memegang kedua pedang di tangannya secara bersamaan dengan kedua tangannya. Cahaya energi yang terang membuatnya tampak seperti satu pedang. Dia tidak menggunakan jurus pedang apapun, dia hanya berjalan berputar-putar dari atas ke bawah. Raja Naga bergegas ke depan dan juga yang pertama tersingkir. Tidak terkecuali pakar tingkat Dewa lainnya. Apakah orang ini terbuat dari besi? Bagaimana dia melakukannya? Kali ini, Jiang Chen memberikan banyak tekanan pada semua orang. Jiang Chen pertama-tama bertarung sengit dengan Dewa Naga, kemudian melawan Kaisar Fei, dan kemudian mengalahkan Kaisar Naga Fei dan lainnya. Ini seperti mesin pertarungan yang tidak tahu seberapa lelahnya. Tidak perlu mengatur nafas sama sekali. Dan setelah memegang dua pedang, auranya berubah drastis, seperti Dewa Perang. Sekarang giliranku, dia belum berencana untuk beristirahat, dan berencana mengambil tindakan sementara yang lain menyesuaikan diri. Targetnya masih orang yang sama. Aku lagi. Fei Kong hampir tidak bisa menahan kutukannya. Ada begitu banyak orang, dan orang yang lebih dibenci dari dirinya adalah Raja Naga. Pedang hati angin, guntur, petir, dan api. Tapi tidak peduli apa, Jiang Chen tetap menyerangnya, dan itu bisa dikatakan sebagai pedang terkuat. Dengan perlakuan ini, Fei Kong begitu putus asa hingga hanya ingin melarikan diri. Sayangnya, sudah terlambat, dan kali ini tidak ada orang lain yang datang menyelamatkan. Kedua pedang itu memotong nyawa Fei Kong dalam sekejap. Di saat-saat terakhir, dia akhirnya mengerti mengapa Jiang Chen ingin menghabisinya. Jiang Chen meletakkan tangannya di bahunya, menegakkan kepalanya, dan menatap matanya. Sebelum matanya menjadi gelap, Fei Kong memperhatikan bahwa mata Jiang Chen berubah menjadi bintang. Dalam kengganan dan kebingungan, Fei Kong menutup matanya selamanya. Terima kasih. Seluruh prosesnya sangat cepat, dan hanya butuh waktu kurang dari beberapa detik dari mata cerdas Jiang Chen untuk membuka dan menutup. Saat tubuh Fei Kong terjatuh, ia tak lupa mengeluarkan pecahan perunggu tersebut. Yang kedua, dia melirik ahli tingkat dewa yang tersisa dan tersenyum dingin. Kecuali Kaisar Fei, semua orang merasa kedinginan dan tiba-tiba menyesal datang ke sini. Kita hampir menang. Dewa Naga tiba-tiba berkata, dia akan segera berubah dari kemakmuran menjadi kemunduran. Fei Di juga berkata, Jiang Chen tidak membantahnya, karena satu manusia dan satu naga benar. Tanpa kekuatan ilahi, apa yang mampu dia pertahankan hingga saat ini hanyalah lapisan kedua dari api matahari sejati, dikombinasikan dengan guntur dan kilat. Kedua upaya untuk melawan Dewa Naga tadi menghabiskan lebih banyak kekuatan alam daripada yang bisa dipulihkan oleh ramuan itu. Yang terpenting pedang Cixiao di tangannya seperti cermin rapuh, penuh retakan dan bisa pecah sewaktu-waktu. Artinya dalam hukum api, Jiang Chen tidak bisa lagi melakukan pedang hati. Pedang penghukum surga memiliki atribut yang berbeda dan tidak dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari api sejati matahari. Tanpa baju besi ilahi, hal yang paling bisa kamu lakukan hanyalah menyakitiku dan kemudian mati karena penyesalan. Dewa Naga berkata dengan dingin pembunuhan yang kamu lakukan hanyalah perjuangan mati-matian. Benarkah? Apakah kamu tidak penasaran mengapa aku harus menghabisi orang ini dalam situasi ini? Jiang Chen bertanya. Mencabut kuil tenri dan menghabisi sang Buddha, selain delapan naga api ilahi, sutra Dainichi Jiang Chen juga maju pesat. Matanya menjadi lebih kuat dan dia bisa melihat lebih dalam. Saat menghabisi Feikong, Jiang Chen melihat kehidupan pria ini melalui matanya. Pengalaman Feikong cukup istimewa, dan ia bisa disebut sebagai orang yang aneh. Dia dilahirkan di dunia yang terlupakan. Yang disebut dunia yang terlupakan mengacu pada banyak dunia meson kecil yang tidak dapat bertahan. Hukum surga tidak dapat berfungsi secara normal di dunia seperti itu. Jangan pernah memikirkan tentang energi spiritual atau apapun, semuanya kacau dan tidak teratur. Feikong muncul di sana karena orang tuanya adalah penjelajah. Tidak dibatasi oleh kekuatan, dan tidak ingin terlibat perkelahian, tetapi penuh rasa ingin tahu tentang seluruh dunia. Selain itu, wilayahnya tidak rendah, dan kita dapat melakukan perjalanan bersama di dunia suan huang bersama. Tidak ada keraguan bahwa perilaku seperti itu juga akan menyebabkan angka kematian yang lebih tinggi. Memasuki dunia yang terlupakan, kedua orang tuanya terjebak, dan kecil kemungkinannya untuk kembali. Untungnya, ibunya sedang mengandung dia saat itu. Akhirnya Feikong lahir di dunia yang terlupakan, dan orang tuanya mengirimnya ke dunia luar dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Karena Feikong, yang masih bayi, belum memiliki kekuatan alam, maka batasan terhadap dirinya sangat minim. Feikong adalah berkah tersembunyi karena ia dilahirkan di dunia seperti itu dan memiliki pemahaman luar biasa tentang hukum ruang angkasa. Awalnya tidak terungkap, tapi dia diadopsi oleh keluarga besar dan tumbuh normal. Karena statusnya sebagai anak angkat, ia tidak diperlakukan sebaik pembantu di keluarga kaya dan sering dibuli. Hal ini menyebabkan hati Feikong menjadi terdistorsi. Di permukaan penampilannya yang tidak berbahaya, dia memiliki sisi jahat. Setelah bakat hukum luar angkasa mulai terlihat, Feikong memanfaatkan sifat sulit dipahaminya untuk menghabisi anak kandung dari orang tua angkatnya. Saya pikir itu akan mendapatkan persetujuan dari orang tua angkat saya dan mewarisi keluarga. Ternyata orang tua angkatnya tidak pernah berpikiran seperti itu. Alasan mengadopsinya adalah untuk melatihnya sebagai tangan kanan putra kandungnya. Oleh karena itu, Feikong menjadi gila dan diam-diam meracuni orang tua angkatnya, yang berlangsung selama beberapa tahun. Pada akhirnya orang tua angkatnya meninggal mendadak sili berganti. Keluarga Feikong mencurigainya, jadi mereka menemukan kebenaran dan melancarkan pengejaran sejauh ribuan mil. Pada saat itulah dia ditemukan oleh Istana Jiwa Kaisar dan memulai hidup baru. Pengalaman Feikong di keluarga bangsawan itu tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Teman-temannya tidak tahu. Namun, Jiang Chen menyaksikan seluruh hidupnya dalam beberapa detik, dan sebuah rahasia kelam terjadi. Hati manusia, desahnya. Namun, Jiang Chen tidak melakukan ini karena dia ingin mengetahui kehidupan orang lain. Yang dia inginkan adalah pengetahuan dan pengalaman Feikong tentang hukum ruang angkasa. Seperti kekuatan hukum lainnya, hukum ruang juga terbagi menjadi empat alam pencerahan, pencerahan, transformasi, dan bijak. Jiang Chen mencapai cermin jernih melalui sutra kekosongan. Begitu saja, teknik kekosongan besarnya hampir tak terbendung. Pencapaian Feikong dalam hukum luar angkasa hanya selangkah lagi untuk mencapai ranah transformasi. Sangat disayangkan bahwa kekuatan Jiang Chen tidak sebaik Jiang Chen dalam semua aspek, dan dia bukan orang awam dalam hukum ruang angkasa, jadi Feikong menemui kesulitan. Dewa Naga telah mencapai alam suci tertinggi, dan serangan mengerikan apapun dapat dilancarkan dalam sekejap. Jiang Chen dengan cepat menemukan pengalaman Feikong dan mulai menyerapnya secepat mungkin. Lakukan, saat Dewa Naga bertanya padanya, dia memiliki kecurigaan yang samar-samar di benaknya. Saya hanya tidak menyangka Jiang Chen benar-benar bisa melakukannya. Basmi orang lain dan ambil alih semua yang dimiliki orang itu. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Apakah kekuatan supernatural semacam ini adalah Buddha atau Iblis? Raja Naga bergumam pada dirinya sendiri dan memimpin berbagai Raja Naga untuk mengambil tindakan lagi. Setelah pengalaman sebelumnya, klan Naga tidak yakin. Jiang Chen jelas-jelas duduk di sana tanpa melakukan apapun, tetapi itu membuat orang takut untuk maju. Untungnya, Dewa Naga ada di sini untuk memberi mereka keberanian. Balas dendam Feikong, wajah tegas Kaisar Fei sangat dingin. Fei yang dirampok, tapi setidaknya dia masih hidup, tapi Feikong tidak akan pernah bisa kembali. Ia bisa menjadi pemimpin yang disegani karena selain kekuatannya sendiri, ia juga peduli pada semua orang. Menghadapi serangan badai, Jiang Chen menutup matanya dan tampak tenang. Alasannya bukan untuk menjadi misterius. Dia memberikan semua api matahari yang sebenarnya kepada api unikon yang telah bermain-main di luar. Saatnya menunjukkan teknologi nyata, cahaya api di tubuh Fire Kilin berubah menjadi lima warna, dan gelombang panas yang dilepaskannya dapat melelehkan baja. Bermain dengan teknologi api, Huo Kilin menambahkan, wajah itu menunjukkan ekspresi yang sangat manusiawi, yang agak mirip dengan senyuman Jiang Chen yang membuat orang membencinya. Detik berikutnya, api unikon, angin, angin dan api melesat menuju Dewa Naga. Gerakannya menunjukkan kebiadaban dan keprimitifan, dan tidak ada perubahan misterius di dunia selama gerakannya. Namun api dan penampilannya yang khas saja sudah cukup. Gulungan, target Dewa Naga adalah Jiang Chen, dan dia hanya ingin melewati Fire Kilin dan menghabisi Jiang Chen ketika dia tidak siap. Huo Kilin sangat marah, tapi dia tidak mengatakan apapun. Saat dia mendekat, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan tiang api menyembur keluar. Dewa Naga sepertinya sudah menduganya, dan dia menghindar, mencoba menggunakan ruang itu untuk melarikan diri. Tidak semua serangan bisa dihindari. Huo Kilin memikirkannya, dan kemudian mengutuk Hei, aku sangat marah, aku tidak bisa mengejekmu. Namun, nampaknya ekspresi Dewa Naga berubah drastis setelah mendengar kata-katanya. Tepatnya, dia dikejutkan oleh tiang api. Api macam apa ini? Segera setelah itu, Dewa Naga bahkan lebih panik daripada saat dia menghadapi Jiang Chen, dan dia bahkan tidak repot-repot mengambil tindakan. Mata Huo Kilin menyipit, tidak mampu mengungkapkan harga dirinya. Sayangnya ada lebih dari satu musuh. Dia tidak menyerang saat setrika masih panas dan melayang ke udara. Pilar api di mulutnya tidak pernah berhenti, tetapi menjadi semakin kuat. Udara terbakar tanpa ampun, dan langit menjadi lautan api. Dinding api melindungi Jiang Chen. Secara logika, orang kuat manapun yang hadir dapat menerobos tembok api, bahkan jika itu merugikannya. Namun, harga api sesungguhnya yang dibentuk oleh api nyata matahari bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Bakar semua bulumu. Setelah akhirnya selesai menyemprotkan api, Huo Kilin tidak sabar untuk berbicara. Semua orang begitu sombong. Mengapa naga begitu bangga? Mereka membodohi hantu. Di zaman kuno, naga asli adalah makanan bagi tunggangan di sisi keledai botak. Melihat klan naga yang malu, dia merasa sangat bahagia. Orang lain akan marah karena klan naga terlalu sombong dan terlalu sering menindas orang lain. Api Kilin marah karena harimau tidak ada di sini dan Mongki adalah rajanya. Naga-naga ini bangga menjadi yang paling dihormati di antara semua ras, yang mana sangat sulit baginya untuk berdiri. Misi ini gagal. Melihat lautan api di depannya, Kaisar Fei dengan enggan mengumumkan ini. Setelah amarah di hatinya meredah, ia menyadari bahwa ia telah melewatkan kesempatan. Jika ini terus berlanjut, Jiang Chen bahkan mungkin bisa mendapatkan kembali kekuatan sucinya. Dia bertekad untuk mundur dan mengurangi korban jiwa. Kaisar Fei mengabaikan apa yang dipikirkan klan naga dan langsung mengumumkan kemundurannya. Apakah aku bilang kamu boleh pergi? Namun secara kebetulan, Jiang Chen juga membuka matanya saat ini. 1840.